Intro Sudah masuk waktunya atau jam makan siang saatnya kita santap yang surga dunia Nah kali ini ada soto-soto yang fenomenal yang lagi diburu pecinta kuliner Ya ini soto kaki yang jumbo, wah ini gede banget ya dijamin puas Ada juga soto betawi yang setiap harinya bisa ludes sampai 100 kg daging, wow! Kalau lagi melintas di jalan Padang Panjang Manggara, Jakarta Selatan Sempetin deh mampir ke warung soto betawi, keluarga Haji Hussein ini Legend! Sudah buka dari tahun 1970-an Semangkuk soto isinya full daging semua begini Dengan ciri khas kuah soto yang berwarna kuning Kan kalau soto betawi pada umumnya berwarna keputihan Aroma dari kepulauan asap di kedai ini memang membuat pelanggan selalu setia datang kembali Apalagi sejak generasi pertama hingga kini rasanya gak berubah Sesuai resep kakek Haji Hussein, sang pendiri kedai Pertama kali santap sotonya ini kuahnya langsung terasa gurih, sedap dan manisnya ini gak bikin enak Karena memang kuahnya ini dicampur antara santan dan susu Untuk dagingnya potongannya besar-besar banget tapi gak usah khawatir Karena ini empuk sekali jadi gak perlu effort buat Ini saya gak bisa lama-lama disini karena harus bergantian dengan pengunjung lainnya Dan satu harinya bisa menangiskan sampai lebih dari 100 kg daging Makanya nih, kalau sudah selesai makan langsung aja pulang tapi jangan lupa bayang Dari pasar manggis kita ke Bintaro, Tanggerang Selatan Wah, lihat nih, semangkok soto kaki begini, surga dunia nih Kedai soto geragot milik Pak Ianto ini baru berdiri di awal tahun 2020 lalu Dan menu soto geragot yang lagi viral baru sebulan lalu dibuat Tapi langsung menarik perhatian pecinta kuliner Satu porsi berisi satu kaki sapi jumbo Plus tomat, kentang, emping, susu bubuk, mentega dan juga perasan jeruk limau Kaki sapinya direbus dulu 7 jam dengan campuran repah pilihan Jadi teksturnya empuk dan juga sekaligus menghasilkan kaldu yang lezat Dalam sehari 150 kaki sapi atau 300 porsi ludes terjual Ini luar biasa, empuk banget, matang sempurna Karena memang sudah direbus lama Ketika digit nih, kikilnya langsung lepas dari tulang-tulangnya dan empuk sekali Apalagi bagian paling favorit adalah Nih, kurat-kuratnya dalam sini nih Karena teksturnya lebih empuk banget Dan lembut Pokoknya ini satu porsi soto kaki sapi ini aja Nggak pake nasi, udah bikin ringan Kaldu kaki sapinya ini kasar banget di kuahnya Burih jadinya, terus untuk teksturnya juga lebih ringan di lidah Dia nggak terlalu kental Karena memang hanya menggunakan susu bubuk sebagai campuran dan tidak ada lagi santal Jadinya rasa manisnya pas, nggak bikin enak dan pasti segerasanya Kenapa disebut soto geragot? Karena dinikmatinya dengan menggerogoti isiannya langsung dari piringnya Satu porsi dibanderol 25 ribu rupiah Kalau ingin mencicipi jangan kesorean ya Soalnya seringkali kehabisan nih Puti Fan Foodi Imam Mohairib, Jakarta